Loh, kamu lagi ngapain? Melamun sendirian di luar? Hah? Gak apa-apa kok, Pak. Pasti kamu lagi memikirkan sesuatu ya? Iya? Aku... Pak... Dewi sebenernya... Dewi lagi khawatir, Pak, dengan hubungan Dewi dan Wisnu. Pak... Dewi takut, Pak. Dewi takut kalo sampe Wisnu tau, Dewi. Dewi gak mau kehilangan Wisnu, Pak. Dewi sayang sama Wisnu, Pak. Dewi takut. Iya, iya. Bapak ngerti, Bapak ngerti. Iya? Tapi percayalah... Wisnu itu begitu sayang sama kamu. Cintanya begitu tulus sama kamu. Jadi kamu gak usah sedih. Kan ada Bapak... ...yang selalu samping kamu dan selalu menolong kamu, ya? Apalagi sekarang kan adakah kamu... ...cinta, ya? Bapak yakin Wisnu bersepertinya apa yang kamu pikirkan. Pak... Makasih ya. Bapak selama ini selalu jadi sandaran Dewi. Dan Bapak selalu bikin tenang Dewi. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat adikku bahagia? Dewi gak boleh merasakan sakit... ...seperti yang aku rasakan. yang kebanyakan mati... Sinta. Buna! Kamu kenapa menangisahnya? Bunda... Aku harus dimana, Bun? Setelah aku udah bertemu dengan adikmu Tapi aku melihat Dewi sedih Karena dia mencintai manusia, Bun Sayang... Kamu pasti bisa membantu adik kamu Gimana caranya, Bunda? Bunda kan pernah bercerita tentang mustikasion Mustikasion itu memiliki kesaktian yang sangat luar biasa Jadi... Kamu harus segera mencarinya Dan menemukannya Agar kamu bisa membantu adikmu, Dewi Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat Karena... Malah petaka pasti akan terjadi Bunda... Bunda... Aku harus menemukan mustikasion Kamu tunggu disini Biar aku yang panggil orang rumah Semoga dengan cara ini Kamu bisa percaya sama aku Hmm... Paling begitu mereka tahu kamu udah ngabur dari sini Aku mau lihat Seberapa cinta kamu sama aku Ya... Dia laki-laki yang aku maksud Rama Kamu awasi Rama Kamu awasi Rama Begitu kamu melihat Rama dengan mustika itu Bunuh dia Singkirkan dia Dan ambil mustikasion itu Itu kan Kamu kenapa Erin... Baba kamu mana? Degawat Panagres ingin membunuhura Rama Kamu tahu dari mana? Tadi aku dengar para res lagi ngomong di telfon. Dia lagi ngomongin apa namanya. Mustika. Iya, Mustika-Mustika. Kamu tenang dulu, kamu tenang dulu. Maksud kamu? Mustika Sion? Iya, itu dia. Kamu tahu itu apa? Jangan sampai Mustika Sion itu jatuh ke tangan orang jahat seperti nakraj. Erin, kamu tahu, nakraj dan kakek Murendra dulu ke India dan membunuh semua bangsaku. Demi mendapatkan Mustika Sion. Maka dari itu, kami pergi ke sini untuk membelas dendam. Apa? Kakek dulu? Cerita sama aku, Raju. Siapa ular siluman lainnya? Ceritanya panjang. Tapi aku pasti akan ceritakan ini semua sama kamu. Tapi maaf. Untuk saat ini, aku gak bisa memberitahu kamu identitas siluman ular lainnya. Tapi kamu harus...